rapat kerja dengan Pak Nadiem dan juga dengan dirijan-dirijan, menyatakan bahwa kita ingin memanfaatkan TVRI dan RRI untuk bisa melakukan relay untuk men-support semua konten pendidikan dalam metode pendidikan jarak jauh ini. Nah, kemarin baru saja dua hari lalu, kita juga melakukan rapat, hari Senin, maaf, hari Senin itu kita melakukan rapat dengan Dikti dan juga dengan TVRI yang menyatakan bahwa memang sudah ada konten tapi belum tentu juga bisa sampai ke masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak memiliki televisi. Ini juga masih menjadi kendala untuk dilakukannya pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, poin pembelajaran dari pendidikan jarak jauh ini menurut pendapat saya, dari pengalaman dan juga evaluasi sebagai anggota DPR terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang paling pertama adalah peran orang tua ini sesungguhnya banyak yang berubah. Orang tua yang bekerja biasanya tidak terbiasa untuk bisa menjadi tutor ataupun fasilitator anak belajar di rumah. Yang tahunya mereka ketika pulang, anak sudah selesai belajar, sudah selesai membuat PR, yang mereka tahu adalah nilai rapat yang terbaik. Tapi sekarang ada peran yang terubah dari orang tua atau bahkan berfungsi ganda. Orang tua yang terbiasa hanya kerja, lalu kemudian bekerja di rumah, dia juga harus bisa menjadi tutor dan fasilitator bagi anaknya selama program PJJ ini terjadi. Selanjutnya guru. Guru itu biasanya kan jadi mentor ataupun tutor. Nah sekarang lebih ke hal ada perubahannya, dia menjadi fasilitator. Tapi sayangnya, mohon maaf Lai dan Batin, bagi seluruh guru yang hadir di sini, para dosen di sini, banyak luar dari orang tua yang disampaikan juga kepada kami bahwa seolah-olah guru ini hanya memberikan assignment ataupun tugas saja pada saat sekarang PJJ. Sehingga beban anak-anak menjadi lebih banyak. Saya kurang tahu apakah ini karena kesulitan guru untuk kemudian bisa berinovasi atau berkreasi di dalam metode pembelajarannya, ataupun mungkin karena dikejar juga target untuk menyelesaikan berbagai macam materi yang diakhiri dengan tugas dan diakhiri juga dengan assessment sehingga memberikan, sangat mudah guru untuk memberikan tugas-tugas kepada siswanya secara online. Selanjutnya anak. Anak yang biasanya kecenderungannya adalah untuk nunggu, diajarin, ataupun walaupun sekarang sudah ada student-centered learning ataupun, apa ya, zaman dulu tuh, zamannya saya sekolah itu siswa belajar aktif atau CBSA. CBSA, kalau sekarang kan disebutnya merdeka belajar, kalau Pak Nadiem bilang, ataupun siswa pembelajar aktif. Nah tentunya tidak semua siswa bisa menjadi pembelajar aktif, karena tidak semua siswa terbiasa untuk membaca buku sendiri, cari informasi sendiri. Jadi semuanya serba terpaksa harus merubah kebiasaan, harus merubah pemikiran atau paradigma, dan harus merubah perilaku di dalam konteks PJJ ataupun konteks bekerja di rumah. Dari sisi aspek afektif menurut saya, yang ada perubahan ataupun pembelajaran baru terkait dengan PJJ ini adalah orang tua dipaksa dalam tanda petik yang tadinya mungkin 50% saja dia bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya ataupun pembelajaran anak di rumah karena dia pulang sore setelah kerja, tapi sekarang dia mau gak mau 100% harus ada. Karena setiap hari melihat, setiap hari mendengar anak keluhannya apa, setiap hari melihat kegiatan anak, jadi mau gak mau itu dipaksa 100% untuk bertanggung jawab mengetahui perjalanan dan proses anak belajar. Dan orang tua menjadi lebih perhatian. Karena begitu selesai kerja, dia gak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak ada waktu kemacetan ataupun tidak ada waktu untuk mampir di manapun, untuk kemudian meeting tambahan, tapi dia langsung di rumah selama 24 jam melihat semua yang terjadi. Dan munculnya rasa kasih sayang, kehangatan dan kebersamaan, dan tentunya muncul juga kedisiplinan. Ini berdasarkan kepada fakta diri saya, kenyataan diri saya sekarang di rumah, dan kemudian juga teman-teman saya yang kita saling bertukar pikiran terkait dengan keadaan COVID-19 ini. Lalu guru seperti apa sih? Guru tentunya dia harus disiplin tetap. Putri saya juga sekarang masih SMA, baru mau lulus. Dari kelas 3, dia alhamdulillah sudah diterima di IPB. Lalu kemudian guru tetap melakukan PJJ, karena putri saya itu di pesantren, jadi setiap subuh dia tetap harus meropal, tetap harus hafalan, setoran, jadi dia subuh tetap buka laptopnya, tetap bertemu dengan guru-gurunya. Menurut saya ini juga menumbuhkan rasa kedisiplinan guru, walaupun belajar jarak jauh, dia tetap melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepada dia. Lalu kemudian juga ada perhatian dan guru harus memberikan kepercayaan bahwa murid, siswanya, melakukan apapun yang ditugaskan, secara jujur bisa melakukan tugas-tugasnya tanpa mungkin misalnya nyontek, ataupun mungkin dibantu orang tuanya, dan sebagainya. Dan ini menumbuhkan kepercayaan atau pemberian kepercayaan dari guru kepada siswanya. Lalu anak tentunya tadi saya sudah sampaikan, adanya kejujuran, dia juga harus ada tanggung jawab, komitmen yang biasanya anak, ayo, ayo, ayo disuruh sama gurunya atau orang tuanya, tapi sekarang dia mau nggak mau harus menjadi membelajar aktif dan secara efektif juga dia betul-betul harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab, menyelesaikan tugas-tugas belajarnya di rumah. Nah, aspek perilaku, yang tadinya biasanya mungkin orang tuanya nggak punya waktu buat ngobrol sama anaknya, pulang, udah tidur, anaknya atau pulang, anaknya masih sibuk, kerjain yang lain sendiri-sendiri, tapi sekarang mau tidak mau, kita membentuk sebuah pola komunikasi yang baru yang lebih intensif di antara orang tua dan anak. Lalu juga orang tua mau nggak mau aktif mendampingi, ada teman saya yang punya anaknya tiga, dia juga jadi mahasiswa, kebetulan teman saya di kampus, lalu kemudian dia berjibaku pada saat dia sedang kuliah, anaknya datang, mami, mami, giliran saya, untuk kemudian ditanya sama gurunya dan orang tuanya harus mendampingi, jadi dia tinggalkan kelas terlebih dahulu, dia pindah ke komputer yang lain. Lalu kemudian dari sisi guru, tentunya tadi pemberian tugas ini bisa menjadi beban, bisa juga menjadi sebuah motivator bagi anak-anak. Nah, tentunya guru dipacu untuk, dituntut untuk kreatif dan inovatif di dalam memilih beragam kesesuaian metode belajar dan juga beragam penilaian yang bisa menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Dan anak tentunya sama, tadi saya sudah sampaikan ya, dengan orang tua, adanya komunikasi yang baru, dia juga aktif belajar dan dia juga menjadi kreatif untuk memilih solusi terhadap kesulitan-kesulitan belajar yang dialami. Selanjutnya, PR-nya. Menurut saya yang terpenting adalah bahwa pemerintah itu harus terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan pendidikan. Jangan ganti menteri, ganti kebijakan. Saya pernah menyampaikan juga kepada Pak Nadi Makarit, saya bilang, Pak, kenapa ya? Udah enak-enak UNBK kemarin, udah enak-enak, semua udah mulai stabil, bisa memegang semua dan menjalankan pelaksanaan tersebut dengan nyaman, semuanya udah mulai pelan-pelan sampai ke seluruh Indonesia, sampai daerah 3T, saya bilang itu. Kemudian Bapak bikin lagi kebijakan baru. Kan udah bilang, UNBK yang kemarin itu sudah dibilang tidak menjadi penentu kelelusan. Kenapa tidak dilanjutkan saja? Bentuknya mungkin Bapak boleh-boleh, tapi jangan ganti yang baru. Saya bilang gitu. Tapi disempurnakan substansi kebijakannya. Atau contoh lain, pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah ataupun dari daerah ke daerah yang lebih kecil lagi. Contoh misalnya, tadinya SMK ada atau SMA ada di Pemda, kabupaten dan kota. Sekarang dipindahin ke provinsi. Tentunya menjadi repot untuk mengurusnya. Ngurusin BOP-nya, ngurusin sarana-prasarananya, pembangunan dan sebagi macamnya. Akhirnya, ujung-ujungnya, pada lempar-lemparan pemerintahnya. Nah, ini mah bukan urusan saya, ini mah urusan provinsi. Tidak di provinsi, ada duit lagi, cangaya belum diturunkan oleh APBN, dan sebagainya. Yang terakhir contohnya adalah misalnya pemisahan atau penggabungan kementerian. Dulu, men-restek dikti barengan sama men-dikbud. Sekarang dipisah. Dipisah lagi, katanya resteknya aja yang ada di Komisi 7 Mitra Kerjanya. Kemudian sendiri, nanti urusan resteknya sama BRIN dibentuk badan baru. Kemudian yang diktinya dipisah, dipisahnya tapi digabung lagi sama men-dikbud. Nah, tentunya kolaborasi dan pemisahan atau penggabungan kembali ini menjadi sebuah kendala urusan birokrasi dan urusan pembagian anggaran dan urusan kemudian pemisahan anggaran di APBN yang membutuhkan undang-undang yang membutuhkan peraturan-peraturan baru yang pada akhirnya berdampak kepada pelaksanaan pendidikan di jenjang pendidikan tersebut. Hal yang lain adalah peningkatan alokasi APBN dan APBD untuk pendidikan. Menurut saya, sekarang memang 20 persen. Tapi alokasinya tidak murni untuk pendidikan. Tidak murni untuk restek. Tidak murni untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru dan kesejahteraan guru. Nah, menurut saya, ini betul-betul adanya, harus adanya sebuah political will dan juga budgeting will dari kami sebagai wakil rakyat yang bergabung di dalam partai tentunya harus berkolaborasi bersama-sama mendorong pemerintah untuk mengalokasikan 20 persen itu murni buat pendidikan tidak buat hal yang lain. Karena saat ini itu 20 persen itu masih ada termasuk di dalamnya adalah kue untuk dibagi ke transfer daerah, kue untuk kemudian hal-hal yang lain yang memang masih berkaitan dengan pendidikan. Dianggap bahwa kalau nomenklaturnya masih ada urusan pendidikan, itu berarti masuk dalam anggaran pendidikan 20 persen. Nah, menurut saya ini masih belum adil dan berkeadilan untuk bisa memajukan pendidikan Indonesia di masa depan di pasca COVID-19 ini. Lalu kemudian adanya peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan hingga wilayah 3T. Kita sudah belajar saat ini bahwa PJJ memberikan pembelajaran dan pengalaman penting sekali bahwa mau dalam konteks ataupun keadaan COVID-19 atau tidak, ada pandemi atau tidak, kita sudah harus mengikuti perkembangan teknologi di dalam dunia pendidikan. Nah, oleh karena itu ini penting untuk mengalokasikan juga anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan pelajaran yang lebih meningkatkan sisi teknologinya atau infrastrukturnya. Bangunan sekolah tetap harus karena di peluru Indonesia jangan jauh-jauh. Di Dapil saya saja di kota Kabupaten Sukabumi terutama, itu di daerah selatan, masih banyak sekali bangunan sekolah yang sangat-sangat-sangat jelek dan tidak nyaman buat anak-anak bisa belajar. Selanjutnya, komputer sekolah. Ini juga masih perlu dikejar peningkatannya, lalu kemudian juga wifi di sekolah dan laboratorium serta perpustakaan. Perpustakaan tidak banyak, tidak bagus semuanya. Lalu kemudian di daerah saja tidak bagus semuanya di level Kabupaten ataupun kota ataupun desa. Saat ini dana desa sudah ada, kami mendorong untuk juga bisa dialokasikan oleh para kepala desa untuk membangun perpustakaan desa sehingga masyarakat bisa mengakses ilmu dari perpustakaan desa tersebut. Dan tentunya harus membangun lingkungan belajar yang nyaman. Kami sempat protes ketika pemerintah mengalihkan dana anggaran pembangunan fisik untuk sarana-prasarana sekolah itu ke Kementerian PUPR. Persetujuannya ada di Kementerian kami, ada di Komisi 10, tapi pelaksanaannya ada di Komisi 5. Nah tentunya ini untuk pengawasan menjadi kesulitan bagi kami dan kami meminta untuk dikembalikan kembali ke masing-masing sektornya kalau memang itu pembangunan. Namun kebijakan dari Pak Presiden mengharuskan bahwa seluruh pembangunan fisik itu dialokasikan dan diwujudkan pelaksanaannya itu di Komisi ataupun di Kementerian PUPR yang mana itu bermitra dengan Komisi 5. Selanjutnya adanya kesadaran para pembangun jabatan bahwa tugas ini bukan hanya tugas pemerintah saja tapi tugas kami juga sebagai lembangga legislatif tugas pemasyarakat juga dan tugas dari pihak swasta untuk kemudian sama-sama dan masyarakat tentunya yang menyadari bahwa kita ini mau gak mau ada tuntutan global untuk di bidang pengembangan bidang teknologi di bidang pendidikan. Jadi mau gak mau kita harus ikut serta. Nah tentunya itu catatan dan rekomendasi dari saya semoga bisa berdiskusi dan insya Allah selama saya bisa menjawab atau saya jawab oh satu hal saya lupa tadi ketika tadi Mas Fawizan bilang bahwa anggaran UN itu dikemanain jadi kami di dua minggu sebelum kita melakukan WFH ya di rumah kita sudah menyepakati berdasarkan kepada Perpersatu tahun 2020 yang mana semua kementerian harus melakukan realokasi anggaran dari anggaran kementeriannya masing-masing dialokasikan untuk dana penanganan COVID-19 nah oleh karena itu sebesar kurang lebih 405 miliar anggaran dari kementerian pendidikan dan kebudayaan ya oke oke fine anggaran maaf ya Mas ada keponakan saya anggaran 405 miliar itu adalah dialokasikan untuk membiayai atau pembiayaan penanganan pandemi COVID-19 untuk apa untuk diberikan bekerjasama antara Kementerian Pendidikan Kebudayaan bekerjasama dengan rumah sakit rumah sakit pendidikan diutamakan PTN ada beberapa rumah sakit untuk apa saja biaya 405 miliar itu untuk beli semua peralatan-peralatan terkait dengan penanganan APD PCR anti-agen lalu kemudian hal-hal semua yang terkait dengan penanganan COVID-19 ini sisanya walaupun tidak diungkapkan sisanya berapa ada yang dialokasikan untuk kemudian bisa membangun PJJ ataupun untuk memudahkan terjadinya pelaksanaan PJJ yaitu melalui apa ya disebutnya disebutnya itu astagfirullahaladzim namanya itu biaya gratis diberikan untuk PTN ataupun perguruan tinggi membiayai website-website ataupun wifi-nya sekolah kalau tidak salah jadi kalau misalnya tapi harus daftar sekolahnya nah ini juga yang kemarin saya tanyakan ke diri Jendikti apakah PTN dan PTS juga memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian bisa mendaftar dan mendapatkan anggaran untuk belajar online gratis ini tampaknya tampaknya secara impisif diri yang tersebut menyatakan bahwa yang mendapatkan akses prioritas ataupun yang pertama adalah pendatang untuk PTN untuk PTN upi sih insya Allah lebat PTN-nya upami telepat menyakang nah oleh karena itu tentunya karena kebetulan saya kuliah saat ini saya kuliah di Atmajaya dari S1 saya kuliah di Atmajaya swasta saya kemudian menyuarakan swasta sendiri juga untuk kemudian bisa mengakses hal itu apa ya disebut nate astagfirullah adin bahasa nate na pokoknya ada anggaran jadi anggaran untuk PJJ itu ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya untuk PTN karena kalau dari sekolah yang jenjangnya dari SMP SMA itu dapatnya dari BOS jadi dana BOS itu bisa digunakan untuk membeli pulsa dana BOS itu sendiri juga bisa digunakan untuk juga penanganan COVID misalnya buru-buru harus beli apa namanya masker dan sebagainya itu dibolehkan itu saja barangkali dari saya mohon maaf lahir dan batin jika ada kurang lebihnya insyaallah bisa berdiskusi kembali selanjutnya Atur Nuhun Waktasna Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Atur Nuhun pada TDSC yang telah menyampaikan materinya tadi ya sudah dibahas mengenai apa yang sudah dilakukan pemerintah kondisi realita di lapangan kemudian tadi sudah dijelaskan juga peran guru siswa dan juga orang tua dalam menangani pendidikan dalam wabah COVID-19 ini dan juga rekomendasi kebijakan yang dilakukan yang bakalan diberikan kepada pemerintahan itu yang bakalan nanti teman-teman pertanyakan mungkin kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditulis dulu terlebih dahulu di catatannya sehingga nanti oleh saya sebagai moderator dipilih untuk ditanyakan ke pemateri nanti kita diskusi ada waktunya kemudian kita lanjut aja dulu ke pemateri kedua yaitu Profesor Dr. Sunario Kartajinata MPD yang akan memaparkan mengenai kondisi pendidikan Indonesia hari ini secara sosiologis filosofis dan juga juridis juga menyampaikan data dan kebijakan pendidikan negara-negara lain selama COVID-19 juga sekaligus memberikan rekomendasi dan strategi pendidikan yang ideal pasal COVID-19 kepada Prof dipersilakan Prof Sunario terima kasih Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang waktu TASKEN Selamat sore waktu Indonesia mungkin untuk Indonesia Timur sudah selamat malam ini terima kasih atas undangan saudara Fauzan saya amat senang ini bertemu banyak teman wajah-wajah Desi terima kasih atas paparan yang saya pikir sudah cukup sangat proporsional dalam kapasitas sebagai wakil rakyat menyunggarakan apa yang menjadi aspirasi dan saya kira ini akan menjadi sebuah kolaborasi bagus untuk membangun pendidikan kita ke depan prop cecep prop ahman saya lihat tadi ini ada beberapa yang perlu saya sebutkan satu perastu di sini tapi terima kasih atas partisipasi ini yang pertama sekali lagi ini saya ucapkan terima kasih atas undangan saya senang saya senang kalau karena walaupun dalam keadaan jauh Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi kami semua di sini WNI sehat-sehat kebetulan ada berita di sinar pagi yang saya sampaikan ke sehat sehat-sehat lovyat dan COVID-19 ini segera berlalu dari muka bumi ini tiga hal yang ditanyakan panitia pada saya tapi saya tidak akan menjawab dalam struktur seperti itu mudah-mudahan semua itu nanti bisa ter-cover yang ingin saya sampaikan di sini adalah beberapa konsep kunci karena nanti akan mengarah kepada pemikiran ideal tentang pendidikan beberapa tataran kebijakan praksis dan berbagai isu dan persoalan lapangan saya pikir yang disampaikan tadi sudah cukup representatif bisa kita kaji tapi bagaimana sesuatu yang praksis dan real di lapangan nanti bisa kita coba kemas di dalam satu konsep dan filosofi yang kokoh sehingga pendidikan ini menjadi satu upaya jangka panjang yang tidak hanya shortcut dan bersifat darurat tetapi memiliki pemikiran yang long term atau jangka panjang nah oleh karena itu pertama ini saya ingin mengapresiasi dulu tentu pada keputusan yang diambil oleh pemerintah pada saat ini untuk menangani persoalan pendidikan dalam keadaan darurat sehingga anak-anak kita tetap bisa belajar terlepas dari segala kelemahan keuntungan aspek positif dan negatif yang diambil nanti itu akan saya berikan beberapa fenomena tapi yang ingin pertama saya sampai adalah konsep kunci tentang pendidikan itu sendiri mau difikirkan dan dimaknai seperti apa pendidikan itu jangan sampai terjadi pemikiran yang simplifikasi atau penyerhanaan tentang pendidikan saya definisikan pendidikan itu sebagai proses sebagai upaya untuk membawa manusia bagaimana sebagai upaya atau proses pembawa manusia dari kondisi apa adanya kepada kondisi bagaimana seharusnya saya selalu mengatakan seperti itu silakan itu bisa dikutip dengan menyebutkan sumbernya tentu apa yang saya maksud dengan kondisi objektif kondisi objektif manusia adalah keadaan keadaan dengan segala potensi yang beragam dan latar belakang sosio-kultura kultural etnik dan segala macam pengalaman dan dibawa kepada kondisi seharusnya dan kondisi seharusnya adalah kondisi atau persoalan-persoalan yang terkait dengan persoalan filosofi karena disitu muncul pertanyaan siapa manusia dan tidak kemana manusia ini hidup oleh karena itu membawa manusia dalam proses pendidikan tidak akan pernah bertentangan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri soalnya tidak mungkin membawa manusia kepada bagaimana seharusnya lalu bertentangan dengan hakikat manusia inilah pentingnya pemikiran filosofis tentang manusia ketika kita bicara tentang pendidikan maka disitu akan muncul filsafat pendidikan ini penting nah berbicara tentang proses tadi di proses itu ada apa ada situasi dan dalam situasi itu ada substansi yang dipelajari ada strategi ada komunikasi ada alat itu konsep kunci pertama nanti bisa kita diskusikan konsep kunci yang kedua pada saat ini seluruh sekolah perguruan tinggi belajar online dan ini di banyak hampir semua negara kebijakan diambil seperti itu Ujbekistan sendiri mengambil kebijakan seperti itu belajar lewat internet dan televisi nasional saya punya catatan baik tadi siapa itu sedara moderator ataupun PD sudah menyampaikan dua-dua catatan tentang belajar online saya punya catatan dari beberapa hasil survei cepat ini survei yang menghasilkan menghasilkan hasil cepat ada tiga catatan penting yang bahasanya itu mungkin sangat berbeda tapi tiga juga ini yang pertama itu dalam tataran teknis ini menyangkut persoalan ketersediaan jaringan kota macam-macam tadi sudah dibahas dan itu tidak sulit untuk kita faham yang kedua tataran praktis psikologis ini adalah persoalan kejenuhan tadi persoalan komunikasi yang terbatas sebab tak sedikit juga itu mungkin ada kalau tidak dikatakan banyak misalnya dalam kuliah ada itu dosen memberikan tugas ini yang data yang saya peroleh ini dari lapangan memberikan tugas saja setelah itu off tak ada lagi komunikasi selesai itu tentu itu kan tidak online tapi itu catatan lapangan sebagai kelemahan penyiapan bahan tadi sudah dibahas partisipasi orang tua saya ingin mengambil catatan khusus disini sebagai hikmah karena disini berangkali muncul sekarang melalui kesadaran orang tua betapa orang tua itu harus berperan penting dalam pendidikan anak selama ini kalau ada masalah-masalah anak di sekolah entah anak dibuli entah anak berkelahi entah anak itu paling gampang menyalahkan sekolah dan guru disini saya fikir ada hikmah betapa orang tua harus ambil peran dalam pendidikan anak dan pendidikan tidak menjadi monopoli sekolah tapi pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah keluarga dan masyarakat ini perlu diberi satu tahan penting mari kita ambil hikmah dari COVID-19 ini dalam pembelajaran online bahwa orang tua mesti berperan seperti itu tahu persis perkembangan perilaku dan persoalan-persoalan yang dihadapi dan dialami anaknya di sekolah pada tataran ketiga catatan saya dari belajar online ini adalah tataran filosofis di sekolah dasar sangat dirasakan di mahasiswa juga sangat terasakan sepotret dua kutub tentu di tengah-tengah itu tidak akan berbeda ada di antara itu keduanya menggambarkan bahwa kehadiran dialog sentuhan emosional ternyata ini tidak bisa hadir dalam pembelajaran online ternyata sulit hadir dan boleh dikatakan hilang ada sebuah kerinduan baik anak mahasiswa maupun guru dan dosen untuk hadir bertemu tatap muka karena disitulah pembangunan karakter sentuhan emosional sentuhan intelektual yang lebih mendalam dan terinternalisasi akan terjadi dalam proses dialog tadi saya katakan dalam kunci pertama bahwa dalam situasi itu ada komunikasi dan disitu ada bahasa bahasa pendidikan yang selama ini hampir kita tidak pernah bicara tentang bahasa pendidikan bagaimana seorang guru seorang dosen melakukan dialog yang bisa membangun mungkin itu motivasi cara berfikir karakter dan sebagainya TDSI sebagai seorang psikolog tahu persis ini tapi ini merupakan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru di dalam pembelajaran nah oleh karena itu saya berkesimpulan ada yang hilang dengan pembelajaran online yaitu adalah situasi dialogis situasi transaksional antara pendidik dengan guru menakala kita mengartikan tadi bahwa pendidikan ini adalah sebuah proses membawa manusia dari kondisi apadanya kepada kondisi bagaimana seharusnya dan disitu ada situasi disitu ada suasana disitu ada bahasa pendidikan disitu ada komunikasi pendidikan disitu ada komunikasi pedagogi saya berkesimpulan yang menegaskan teknologi pada saat ini tak bisa dipungkiri dan kalau tidak dikatakan wajib harus digunakan tapi posisinya adalah sebagai alat sebagai alat sebagai tulus dan bukan sebagai substitusi atau bukan sebagai pengganti kehadiran guru bagaimanapun juga kehadiran guru itu diperlukan tetapi tentu dengan teknologi canggih semacam ini maka peran guru akan semakin bergeser secara kontekstual disinilah sentuhan sentuhan emosional sentuhan psikologis sentuhan kultural sentuhan personal akan sangat diperlukan dalam proses pendidikan sehingga dengan demikian sebuah proses pendidikan seorang pendidik ketika berkomunikasi dengan pesadidik maka dia akan membawa dua visi besar yang terintegrasi pertama adalah visi akademik yang akan mencerdaskan secara intelektual dan kedua visi perkembangan yang akan menyentuh perkembangan perkembangan non akademik non intelektual entah itu karakter tanggung jawab kerja keras kejujuran etika dan sebagainya itu menjadi sebuah integritas saya ingin menegaskan disini maka di sekolah layanan pembelajaran dengan layanan pembantu sis membantu sis yang diwakili oleh keberadaan guru atau peran bimbingan dan konseling harus berkolaborasi satu sama lain secara terpadu ini sudah saatnya kita berkolaborasi seperti itu catatan yang ketiga atau konsep kunci yang ketiga saya ingin menegaskan tadi yang disampaikan di awal pembukaan oleh saudara moderator kita punya perujukan legal filosofis yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2003 lahir 16 tahun yang lalu tapi kita yakini belum terimplementasi secara utuh ini persoalan mengapa ambil saya contoh tadi saya tak akan menjelaskan secara detail tapi kalau kita rujuk saja pasal satu ayat satu tentang pendidikan dikatakan pendidikan adalah usaha sadar dan tersana untuk mewujudkan suasana belajaran proses pembelajaran yang sehingga anak didik berkembang sesuai dengan potensinya yang memiliki tadi disebutkan oleh saudara Fauzan kekuatan spiritual keagamaan kecerdasan akhlak mulia kepribadian kecakapan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya masyarakat dan baksa itu adalah esensi pendidikan dan itu utuh pertanyaannya bagaimana itu dijabarkan ke dalam regulasi ke dalam kebijakan ke dalam kurikulum dan ke dalam praktek di lapangan sampai ke dalam kelas oleh karena itu berangkali ini nanti juga pekerjaan DPR bersama-sama kita semua berangkali mungkin sudah saatnya kita mencoba mereview secara menyeluruh konsistensi keajegan dari undang-undang sampai kepada tataran praksis di kelas sudahkah pesan undang-undang secara filosofis dan legal ini mengalir secara konsisten dalam sebuah benang merah sampai kepada cara berfikir dan perilaku guru cara berfikir perilaku kepala sekolah cara berfikir dan berlaku murid cara berfikir dan berlaku pengambil kebijakan apalagi sekarang dalam otonomi pendidikan di daerah karena itu dalam pikiran saya sampai kapanpun esensi pendidikan itu tidak akan berubah yang akan berubah adalah pemaknaan dan konteks ini yang harus kita lakukan pada saat ini katakan yang kelima pada saat ini kita punya visi besar dari presiden kita Pak Jokowi yaitu membangun SDM umbel dan kebijakan mendikbud juga sangat menekankan kepada upaya-upaya inovasi dan kreativitas saya ingin memberikan sedikit konsep pemikiran tentang inovasi perlu dibedakan antara inovasi dengan gaya hidup kalau sekarang masyarakat kita dimanapun hampir tak ada masyarakat yang tak punya gadget tak punya HP bahkan bayi lahir pun mungkin sudah dengan gadget saat ini pertanyaannya apakah gadget yang kita pakai kita dalam hidup keseharian menggunakan gadget dengan berbagai aplikasi apakah itu inovasi atau itu gaya hidup saya berpendapat itu gaya hidup kita menggunakan gadget dalam keseharian itu adalah gaya hidup dan bukan inovasi inovasi itu adalah sebuah proses dan kapasitas daya adaptasi tinggi terhadap apa terhadap perubahan nah oleh karena itu esensi inovasi adalah membangun daya adaptasi termasuk di dalam cara berpikir oleh karena itu dalam pembelajaran yang disebut dengan HOTS atau cara berpikir tingkat tinggi kritis kreativitas inovasi itu adalah satu paket inovasi pada hakikatnya adalah daya adaptasi tinggi yang dibangun atas dasar berpikir kritis dan kreatif sehingga dengan inovasi manusia bisa eksis bisa tetap bertahan dan punya daya adaptasi tinggi di dalam lingkungannya jadi dengan kreativitas inovasi tidak berarti kita mengimport teknologi tapi kita membangun teknologi atas dasar kekuatan lokal dan budaya kita kreativitas inovasi sejauh mungkin tidak lepas dari akar budaya karena itu akan membangun ketahanan hidup manusia dan ketahanan hidup bangsa ini yang harus jadi pikiran jangka panjang di dalam pendidikan oleh karena itu membangun kreativitas inovasi itu harus lumat dengan pembangunan budaya sendiri saya pikir ini sebuah filosofi dan konseptual yang harus diterjemahkan ke dalam regulasi kebijakan dan program program real serta kemampuan guru di dalam mengembangkan kecakapan inovasi ini perlu kita formulasikan dengan baik sehingga tidak bersifat shortcut orang menjadi inovatif pinter tetapi kehilangan budaya bangsa ini tentu bukan inovasi yang sesungguhnya nah oleh karena itu poin saya adalah pendidikan nasional mestinya berorientasi untuk jangka panjang ini adalah sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional ini dua hal yang harus terintegrasi sehingga yang ingin kita bangun adalah sebuah bangsa inovasi bukan bangsa inovatif tapi bangsa inovasi itu sebuah bangsa yang dalam fikirannya selalu muncul sepanjang hayat dan terwariskan dari generasi generasi secara berfikir kritis kreatif inovatif tetapi dia berbasis kepada budayanya sendiri itulah bangsa inovasi teknologi harus digunakan dipelajari sebagai kecanggihan kemampuan tetapi tidak lepas dari budaya sendiri catatan berikut oleh karena itu untuk ke depan saya pikir kita perlu bersama-sama memikirkan para ahli masyarakat seluruh stakeholder dan pemerintah memikirkan apa dan bagaimana grand desain pendidikan nasional Indonesia sebuah grand desain yang mungkin akan berlaku untuk jangka waktu 20-30 tahun yang akan datang karena apa karena kita akan membawa manusia Indonesia untuk jangka panjang yang saya katakan tadi kepada bagaimana kondisi seharusnya apa yang akan jadi rujukan untuk membangun grand desain pertama adalah tujuan negara yang ada pada paragraf 4 pembukaan undang-undang dasar 45 Prof. Zetsef harus hafal betul ini tak boleh salah Anda mengatakan itu empat hal kan disitu ada empat kali disitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut melaksanakan ketertiban dunia atas dasar perdamaian abadi keadilan sosial dan seterusnya empat hal ini bagi saya adalah harus menjadi misi pendidikan setiap kali kalau kita bicara tentang pendidikan hanya bicara mencerdaskan kehidupan bangsa manusia Indonesia harus punya kesadaran dan tamu jawab akan empat hal ini oleh karena itu guru perlu menjadikan ini sebagai misi ketika dia mengajar ini kan artinya dalam kepala guru itu tidak hanya materi ajaran matematika dan sebagainya masalah pisah tadi itu silakan sebagai kecakapan dasar tapi jangan terserabut dari persoalan-persoalan ini yang kedua rujukannya adalah undang-undang SISDIKNAS terlepas dari plus minus undang-undang itu tapi ini adalah sumber legal yang ada pada saat ini yang ketiga budaya nasional dengan segala ragam potensi dan sebagai sumber inovasi ini adalah rujukan untuk membangun grand desain pendidikan nasional dan yang keempat ini konteks global yang kompetitif yang akan harus membangun kesadaran kebangsaan di sini atas dasar inilah kita perlu merumuskan kalau sekarang Pak Presiden punya visi SDM unggul maka rumusannya dalam konteks keempat hal tadi jika akan dijadikan sebagai bahagian dari grand desain pendidikan itu siapa SDM unggul Indonesia itu ini kan harus kita rumuskan sebagai cantolan jangka panjang sehingga ini tidak bisa bersifat parsial dalam konteks ini saya ingin mengajukan satu pemikiran silahkan nanti ini Prof. Cecep dan semuanya pikirkan seorang guru seorang pendidik perlu punya kecakapan dan mampu melakukan politik arahan saya sebut politik arahan artinya bagaimana mengarahkan peserta didik untuk bisa membangun empat hal dalam nilai-nilai pada paragraf empat tadi dan konteks-konteks budaya nasional dan global sebab ini bangsa yang akan diarahkan ini bangsa walaupun dalam praktek tentu intervensi individual tapi ini bangsa yang akan ditarahkan jadi seorang guru pun dalam tanda petik dia harus punya kemampuan untuk melakukan politik arahan bukan main politik tapi dia berpikir secara politik untuk bangsa di dalam mengarahkan generasi muda dan inilah adalah pedagogik bangsa ini adalah politik pendidikan yang hampir tak pernah kita belajar selama ini penting ini karena kita akan membawa bangsa dalam kancah politik dunia kita tak boleh kehilangan identitas dan jati diri sehingga guru pun punya harus kecakapan politik arahan entah istilah yang tepat nanti apa tapi sementara saya mengistilahkan itu dalam arti ini memberikan direksi atau arahan dan dia berpikir untuk kepentingan bangsa dalam membawa generasi muda bukan bermain politik praktis tapi dia berpikir politis untuk kepentingan bangsa membawa anak bangsa ini ke depan persoalan lain saya punya catatan banyak tapi saya pikir itu sebagai catatan awal dan yang terakhir ini terkait dengan perguruan tinggi saya senang kebijakan sekarang perguruan tinggi kembali diintegrasikan sewaktu saya menjadi rektor ketua LPTK yang memberikan saran waktu itu tolong dipertimbangkan kembali ketika kementerian akan dipecah karena terkait konsen saya waktu adalah pendidikan guru yang akan terpecah karena Kemdikbud sebagai pengguna Minres Teknik sebagai produser tentu ini akan tidak nyambung kalau tidak digabungkan saya pikir tentu ini DPR penting untuk memikirkan ini secara serius karena guru ini harus dihasilkan secara bermutu termasuk juga ini undang-undang guru TEH DESI kalau saya melihat ini perlu ada revisi ke depan ini karena ini banyak persoalan yang harus kita kaji ini banyak hal yang harus kita diskusikan saya betul-betul guru itu in line dalam satu komando yang pokok walaupun dilaksanakan dalam kebijakan nasional nah saya pikir ini beberapa catatan penting dengan demikian ini mudah-mudahan bisa terangkum apa yang ditanyakan oleh Pak Panitia tadi tapi kalau belum tentu nanti kita bisa diskusikan saya tidak ingin terlalu banyak menyertai waktu karena mungkin waktu yang disediakan untuk saya pun sudah habis terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan mudah-mudahan ini menjadi satu catatan bersama bagi perbaikan pendidikan kita ke depan dan tentu yang lebih utama adalah untuk membawa bangsa ke depan yang lebih maju dan beradab terima kasih Haturnuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalam Warahmatullahi Wabarakatuh Haturnuhun juga Prof scenario yang telah memberikan keparannya juga banyak ini catatan yang saya catat juga ini untuk jadi referensi kebijakan ke depan begitu juga teman-teman ada yang mau ditanyakan juga silahkan untuk di chat nanti saya pilih beberapa pertanyaan untuk bisa ditanyakan nah Alhamdulillah dari Teh Desi dan juga Prof scenario telah memberikan paparan saya ingin mendengar dulu tanggapan dari Prof Cecep Darmawan bangga Prof untuk memberikan tanggapannya ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allah wa syukur Alhamdulillah 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 mudah-mudahan dalam keadaan sohum kita dalam keadaan sehat selalu salam sejahtera buat semuanya yang kami hormati ada guru-guru saya sebetulnya ini ada Prof scenario walaupun duta besar ya tetap guru saya yang seringkali memberikan WAWA nasihat-nasihat bijak buat saya ada Prof Ahmad juga guru yang juga atasan saya di kampus ada juga tadi TDST ya jadi Dewan kemudian ada Pak Riono dan kawan-kawan semua ini ada mahasiswa ada koleha juga saya sudah buat sedikit taparan barangkali bisa dipelihatkan nah jadi saya mencoba membawakan judul alternatif perbijakan pendidikan masa pandemi COVID-19 gitu ya ini yang tadi diamanatkan oleh Prof scenario ya lanjut nah tadi kan ada amanat konstitusi tuh salah satunya itu yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan itu adalah ranahnya negara ranah publik dia tidak boleh dijual menjadi ranah swasta gitu ya ranah publik yang menjadi tanggung jawab negara bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian juga diturunkan diderikasi ke undang-undang 20-2003 dimana tujuan pendidikan nasional kita amat mulia yaitu ya bagaimana ya berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman takwa kepada Tuhan yang mahasiswa berahlah kuliah sehat berilmu cakap kreatif mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab dan ada konsep yang barangkali kita tidak usah melihat konsep barat di Indonesia sendiri menjadi konsep genuine yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara soal tripusat pendidikan jadi sebetulnya ya penamaan pendidikan formal non-formal informal itu sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara ya mendukung pertama jadi ini khasana budaya kita yang menjadi apa ya nilai kearifan bangsa gitu sementara kan kita sering silau dengan teori-teori barat sebetulnya tripusat pendidikan itu dari Ki Hajar Dewantara nah kemudian kita mengenal ada delapan standar nasional pendidikan yang sering diributkan itu standar penilaian UN lagi UN lagi ya UN walaupun sudah dibatahkan oleh MK tetap aja pemerintah UN-UN eh oleh koronama semua hilang UN ya gitu dan disini ya ada standar kompetensi lulusan standar isi proses standar pendidik ya termasuk guru dalamnya tenaga pendidikan sarana-prasarana ya pengelolaan biaya pendidikan dan standar evaluasi nah kemudian kita lihat bagaimana program ini dari sisi kebijakan pendidikan nasional ya ya ada program Merdeka Belajar yang dikenal oleh Pak Menteri ini dan khusus untuk dalam kondisi pandemi ini sebetulnya menguntungkan dengan dihapusnya UN karena UN menurut saya sih apa ya diskriminatif kenapa diskriminatif karena tadi dari lihat delapan standar itu karena standar penilaian saja yang distandarkan ya sementara standar terutama nih standar apa sarana-prasaran ya standar pengelolaan standar proses itu juga belum menjadi standar yang merata sih ya nah ada juga ya soal PPDB kan sekarang juga akan masukin soal PPDB saya melihat dari beberapa peraturan itu PPDB mungkin tahun ini juga akan zonasi plus prestasi atau disebut juga PPDB kombinasi gitu 50% mungkin sekarang zonasinya nggak sampai tahun seperti tahun kemarin tapi mungkin maksimal sekarang di peraturan menterinya hanya 50% itu bagus menurut saya mengadopsi juga bagaimana siswa yang berprestasi kemudian belajar mengajar melalui daring ya pembelajaran lewat TVRI kemarin dan kemudian dana insentif untuk pembelajaran daring ini tapi juga tadi proposal sunanya juga sudah menyebut beberapa problematika di dalam masa pandemi ini ya soal fasilitas dan akses soal interaksi ya instruksional yang terbatas kejenuhan tadi TDC menyebut bagaimana orang tua juga secara psikologis ikut serta di situ ya dan berbagai kesulitan memperoleh portokoli pembelajaran secara lengkap lanjut nah ini TDC saya ingin beri PR ada saya mencatat setidak-tidaknya ada 15 poin problematika pendidikan kita itu dari mulai filosofis pendidikan kita yang belum membumi sebetulnya apa sih membedakan pendidikan kita dengan negara-negara lain harusnya kan dilihat dari filosofis pendidikannya belum ada roadmap atau blueprint pendidikan setidaknya 50-100 tahun ya saya lihat Malaysia itu punya tuh sekian puluh tahun nah kita kemarin-kemarin setelah saya bersuara beberapa kali saya nulis di berbagai media ya di koran itu baru Pak Menteri kemudian merapatkan bagaimana roadmap ini yang tolong dikawal juga oleh Anggota Dewan ketiga ada inkonsistensi kebijakan pendidikan soal zonasi yang seringkali maju-mundur gitu ya soal PPDW dan segalanya kemudian tarik ulur kewenangan dan urusan pendidikan karena pendidikan itu kan yang bersifat ongkaran dia wajib pelayanan dasar tapi bagaimana otonomi pendidikan di kabupaten kota dan provinsi nah di undang-undang sisnis yang menarik itu ya misalnya pengelolaan SMK dan SMKA itu masih keundangan kabupaten kota itu undang-undang tapi oleh undang-undang PEMDA nomor 23 tahun 2014 ya gitu itu ditarik menjadi keundang provinsi sementara undang-undang sisnisnya belum dicabut nah ini kan kontradiktif gitu kemudian belum tuntasnya wajib belajar 9 tahun masih ada siswa ya anak siswa yang putus sekolah rata-rata lama sekolah kita saya menghitung ya dari berbagai apa catatan-catatan di BPS dan segala macam RLS kita itu belum tamat SMP tadi sih jadi TDSI sebentar lagi S3 kawan-kawan juga sebagian sudah S2 S3 kalau di ratakan kita itu belum lulus SMP gitu sementara ya apa visi kita jauh ke depan globalisasi segala macam tapi belum lulus SMP kemudian angka partisipasi kasar dari SMA ke perguruan tinggi juga masih rendah catatan saya belum menyampai ya angka 25 atau 30% masih rendah ya nah jadi ini juga persoalan terus kontroversi PPG PPG itu pendidikan profesi guru jadi sih supaya tahu sarjana pendidikan sekarang itu tidak bisa otomatis menjadi guru dia harus ikut pendidikan profesi ya nah saya kira memang kalau dari sisi aturan sekarang sudah tidak bisa lagi membuat aturan bahwa PPG gitu ya apa namanya khusus untuk SPDC nggak bisa karena itu sudah putusan MK guru menjadi profesi terbuka putusan MKnya yang bisa dilakukan bagaimana adalah bentuk PPG-nya yang baik kemudian memprioritaskan PPG itu untuk calon-calon guru dari sarjana pendidikan ya nah ini ini harus diatur di dalam peraturan kewarnaan luarnya sebenarnya ada disparitas pendidikan antar daerah disparitas kualitas dan disini guru masih banyak penulisan LPTK tanpa sertifikasi tapi pemerintah juga unik sudah jelas guru itu adalah mereka yang sudah disertifikasi tapi pengangkatan PNS masih boleh yang belum disertifikasi kan ini sebenarnya pemerintah tidak konsisten pemerintah melanggar aturannya sendiri gitu nah kemudian akses pemerataan pendidikan juga masih relatif terbatas belum seutuhnya link and match kemudian dari sisi problematika sistem pendidikan nasional kita nomenklatur undang-undang sisdiknas itu belum utuh saya melihat sisdiknas kita itu masih masih dalam kerangka pengelolaan penyenggeran pendidikan formal padahal kan tadi pendidikan itu tiga aspek tiga ranah gitu formal non-formal informal kemudian sistem pendidikan kita juga masih mencintakan sejumlah persoalan jadi sisi filosofis sosiologis juridis maupun implementasinya jadi ke depan saya sih mengusulkan agar meninjau ulang sisi pendidikan kita itu dalam sebuah kerangka pemikiran bahwa kalau sekarang lagi ramai Omni Baslow Omni Baslow maka saya meminta pemerintah itu bikin satu undang-undang yang sifatnya Omni Baslow itu adalah sisi pendidikan nasional jadi tidak ada lagi yang sifatnya undang-undang dari namanya pendidikan semua undang-undang itu ada dalam undang-undang sisi pendidikan nasional yang lainnya ada derivasi dari itu bisa PP bisa Permen dan seterusnya sekarang tidak undang-undang sisi bisnis sudah lama keluarlah undang-undang baru yang menyentuh pendidikan kadang-kadang normanya itu menjadi norma-norma baru nah itu persoalan terus lanjut deh Kang Kuntan tadi ya fasilitas akses internet interaksi mengalami kejunuhan problematika ini sudah nih lanjut nah jadi apa yang harus dilakukan secara makro kita perlu memperkuat filosofi pendidikan berbasis filsafat bangsa yaitu Pancasila nah nanti dirumus ulang jadi sini seperti apa kedua perlu adanya perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional yaitu merubah mindset perancang peraturan perundang-undangan bidang pendidikan melalui adopsi dan adaptasi sistem hukum yang common law ya semisal omni bas law ini menjadi sebuah rujukan jadi namanya itu apa cornerstone ya cornerstone itu jadi undang-undang induk dalam bidang pendidikan yaitu sisignas yang kemudian peraturan lain di bawah itu kemudian perlu pemerintah membuat roadmap atau blueprint jangka panjang 50 sampai 100 tahun kemudian yang ketiga adanya konsistensi perbijakan standarisasi nasional pendidikan supaya apa supaya berkeadilan merata kemudian tersandar secara nasional mau si tim zonasi 100% pun kalau ya standarisasi pendidikannya sama gak ada masalah orang mau sekolah jauh-jauh ngapain sekolah dekat juga kalau sama kualitas ya 8 standarnya gak ada masalah sekarang masih masih ada disparitas makanya masih ada sekolah favorit dan seterusnya ini sebetulnya PR-PR kita oke slide berikutnya tangkutan nah solusinya seperti apa sih ya kaitan dengan ini maka sebetulnya pemerintah harus cerdas dan cepat merubah paradigma secara break through terobosan ya menghindari pola pikir yang as usual gitu lagi gitu lagi gitu dan penggunanya 4 L lagi lul lagi lul lagi gitu nah ini harus diubah pola ini dengan apa merubah sejumlah regulasi yang sudah tidak relevan yang tadi saya sebut ya sisdiknas bagaimana juga itu ya diberikan apa revisi-revisi kemudian mengimplementasikan konsep belajar merdeka berperbaiki infrastruktur pendidikan termasuk soal daring kemudian realokasi anggaran pendidikan dalam APDN dan APBD 20% tadi betul tadi sih karena MK menyatakan 20% itu bukan hanya biaya operasional pendidikan tapi juga biaya-biaya lain ya menurut saya ini juga MK walaupun keliru ya susah juga gitu ya untuk membetulkan pola pikir seperti itu harusnya kan biaya pendidikan itu tiga tuh ada biaya investasi ada biaya operasional gitu ada biaya peserta didik nah pemerintah sementara ini kan menanggung biaya investasi dan biaya operasional harusnya 20% gitu gitu ya jangan ditambah lagi gaji guru gaji dosen dan nomenklatur kementerian lain yang ada pendidikan dimasukkan ke situ akhirnya saya yakin itu kurang dari 20% kurang dari 10% ya APBN kita atau APBD kita kecil sekali kemudian merubah struktur kelembangan organisasi kementerian dan dinas pendidikan maksud saya strukturnya supaya lebih ramping tapi diisi oleh orang-orang yang kepenten baik di kementerian maupun dinas pendidikan banyak mengurus pendidikan bukan ahli pendidikan padahal kalau sesuatu diurus bukan ahlinya tunggu kehancurannya itu ya itu prinsip manajemen yang keenam melakukan reorientasi pengembangan hari dan potensi sumudaya pendidikan meningkatkan sinerji kelembagaan tripusat pendidikan formal non-formal informal meningkatkan sinerji kelembagaan kewandangan pendidikan antara pusat provinsi kompeten kota merevitalisasi implementasi manajemen berbasis sekolah MBS itu sekarang sudah hampir dilupakan lagi kemudian membenahi sisi pendidikan guru baik jalur akademik maupun profesi jadi usul saya gini mudah-mudahan dicatat PPG ini banyak problem satu kautannya sama terbatas kautannya terbatas yang kedua sebaiknya PPG itu perguruan tinggi perguruan tinggi yang sudah terseleksi betul kemudian bagi prodi dan institusinya perguruan tinggi dapat A dapat akreditasi A sebaiknya pendidikan profesi dan pendidikan akademiknya disatukan jadi begitu dia SPD itu untuk prodi dan perguruan tinggi A itu langsung PPG gak usah nunggu lagi nah tolong diupayakan deh oleh komisi 10 ya insya Allah bulan puasa ini berkat dan meningkatkan karir kompetensi kesejahteraan buruk berikutnya lanjut kang nah ini salah satu contoh masukan saya soal bongkar pasang kurikulum tadi TDC bicara ganti menteri ganti kurum ganti kurum saya sudah memberi masukan tahun lalu di media Indonesia terakhir ini slide yang kita tunggu-tunggu bersama nah sekian dan terima kasih hatunuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh short yang ditunggu-tunggu Prof oke atur-aturn Prof Cecep yang telah memberikan mengenai pendidikan gitu ya dan juga mungkin bisa dimasukkan untuk TDC supaya bisa dirapatkan di Kang Moderator boleh bicara sedikit sebelum saya lupa dan sebelum ke diskusi tadi Kang Cacap sempat menyampaikan ini juga menjadi catatan kritis kami di Komisi 10 ketika dirjen-dirjen itu disederhanakan dan justru malah menghilangkan jalur pendidikan yang non-formal ini juga menjadi catatan penting tapi kemudian Pak Nadiem pada saat itu menjawab bahwa ini adalah amanat presiden untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi di dalam kementerian pendidikan dan kebudayaan jadi kami pada saat itu sempat mengundang beberapa institusi pendidikan jalur non-formal untuk menyatakan curhatan-curhatannya dan sesungguhnya kami pada saat itu sempat menyampaikan ke Pak Nadiem Pak Nadiem mengusung merdeka belajar tapi justru sekolah non-formal kan mengusung merdeka belajar tapi Pak Nadiem malah menghilangkan beliau hanya bisa menjawab dengan senyuman pada saat itu saya ingat banget jadi Kang ini juga PR bersama bahwa tadinya Komisi 10 menjadi pengusul perubahan ataupun revisi undang-undang sisdiknas ataupun usus sisdiknas kita tapi kemudian diambil alih oleh pemerintah menjadi pengusulnya nah tentunya kami di Komisi 10 bukan berarti menjadi kehilangan apa ya pegangan untuk bisa mengatur apa yang menjadi substansinya tentunya kami sangat membutuhkan bantuan dan masukan dari akal dari profesor profesor kami para ahli di Indonesia pendidikan yang tentunya bisa memberikan masukan kepada kami yang akan memperkaya DIM kami sehingga ini juga akan membuat kami bisa mengontrol DIM yang dilakukan ataupun diisi oleh pemerintah seperti apa dan saya atur nunggu Pak moderator nunggu Kang kami kami teman-teman audionya dinyalain aja mas baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh prof. rektor saya sebagai BEM-nya saat itu prof. apa kabar salam sehat dan selalu berada di Prof. chef-chef juga kita ketemu di DHC kemarin dan juga Bapak Ibu Guru yang luar biasa hari juga hadir Dektor Perguruan dari Rikam tempat saya mengaplikan ilmu saya di sana sedikit saja karena memang waktunya tidak banyak saya membagi tiga aspek pendekatan masukan dari perspektif ini era pra-covid sekarang covid dan nanti pasca covid kita akan mau seperti apa di era pra-covid kita bicarakan disruptif itu masih dalam on paper dalam diskusi kita tapi benar-benar dalam kondisi disruptif dimana semua orang dan banyak aspek yang belum siap nah sesungguhnya bagaimana pasca nanti disruptif itu sehingga akhirnya saya membuat tiga aspek penilaian satu masalah kebijakan yang kedua tentang pola mengajar guru yang ketiga adalah konsep penilaian dalam kebijakan dari sentralisasi ini sudah mulai berubah ke desentralisasi bahkan pada masa covid ini ini benar-benar desentrasiasi pom the bottom benar-benar dari bawah semua kebijakan pemerintah hanya memberikan arahan eksekusinya benar-benar full habis dari bapak ibu guru di lapangan yang kedua adalah pola mengajar guru sesungguhnya kurikulum 2013 sekarang ini S2 saya di bidang kurikulum saya ingin membongkar banyak tentang kurikulum dan waktu yang singkat ini mengharuskan kita sudah student center tetapi selama dari 2013 sampai 2020 ini pola teacher center itu masih sangat luar biasa kentara sehingga akhirnya kondisi yang hari ini harusnya sudah biasa student center itu masih menjadi gagap dari banyak guru tidak semua tapi banyak guru merasakan hal ini dan yang ketiga adalah evaluasi kita masih cenderung pada kuantitatif sehingga tadi betul orang tua di rumah kesibukan karena ukurannya adalah scoring ukurannya adalah nilai yang dibandingkan dengan orang lain dengan siswa yang lain sehingga konsep pertanyaannya adalah benar-salah itu menjadikan siswa dan orang tua harus mencari banyak apa namanya sumber untuk memastikan jawabannya benar dalam konteks ini maka hal yang ideal bisa dilakukan adalah kita mengubah pola dan kita kemudian merubah konsep pembelajaran menjadi kualitatif kalau kualitatif yang kemudian ingin saya pahamkan secara singkat adalah menurut pemahaman saya tentunya saya mohon maaf dan mohon banyak masukan juga dari Bapak-Ibu yang luar biasa di sini bagaimana kemudian proses itu tidak satu arah tetapi bulat-balik guru memberikan stimulus siswa merespon guru memberikan kembali stimulusnya siswa merespon kembali sehingga meaningful itu bisa didapatkan dari proses ini jadi disinilah kemudian orang tua tidak lagi menjadi seorang guru yang harus ikut terlibat banyak dalam proses pembelajaran dan peran sekolah masih tetap bisa optimal terutama guru dengan proses pembelajaran kualitatif ini maka sebenarnya apa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam kebijakan nomor 4 tahun 2020 itu sudah luar biasa benar tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengimplementasikan dan saya sepakat dengan prof. Naryo tadi bahwa inovasi itu harus menjadi sebuah budaya bangsa ciri bangsa dan ini pesan karena saya berkecimpung di dunia pendidikan dan terutama di ranah sekolah swasta untuk PDC mungkin khususnya yang bisa berakses langsung sudah saatnya hari ini fokus pemerintah adalah menyediakan terhadap masalah kesejahteraan di era darurat ini harus seperti apa banyak yang bertanya tentang mungkin kah 100% juga bisa membantu untuk kebutuhan kesejahteraan guru yang kedua adalah kualitas guru yang sangat-sangat penting dalam hal ini bagaimana hal teknis PJJ itu dan yang ketiga adalah selayaknya pemerintah sangat optimal dalam sumber belajar misalnya membuat kanal-kanal yang kemudian bisa menggratiskan kanal-kanal tersebut untuk bisa diakses oleh seluruh siswa dan terakhir dari saya adalah titik pesan bagaimana kemudian PPDB itu juga mencerminkan keadilan antara negeri dan swasta karena sekali lagi swasta itu benar-benar berada pada posisi harus bisa survive dengan salah satunya adalah siswa juga bisa memenuhi kota kebutuhan dan yang lainnya sedangkan negeri kan tidak bicara masalah banyak tidaknya siswa ini menjadi poin penting kebijakan sehingga tidak ada disrupsi ekonomi dalam pendidikan pasca COVID ini walau aturun kesempatannya yang sangat singkat tapi mudah-mudahan bisa bermakna bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aturun Mas Sunaryo yang telah memberikan tanggapannya Alhamdulillah ini banyak tanggapan juga dan juga pertanyaan dari teman-teman semua walaupun tadi ada beberapa hal teknis yang miss ada pertanyaan untuk Teh Desi dan juga Prof. Cecep untuk Teh Desi bagaimana wacana penambahan satu semester untuk tahun ajaran 2019-2020 sehingga awal tahun menjadi bulan Januari 2021 kemudian untuk pertanyaan selanjutnya masih untuk Teh Desi bagaimana tanggapan pemateri terkait ide pasca belajar menjadi tiga hari di sekolah dua hari by online itu ditampung dulu ya Teh Desi sambil saya mencari pertanyaan yang lain begitu untuk Prof. Sunario ada pertanyaan bagaimana menurut Bapak dengan kebijakan ganti menteri ganti kebijakan kurikulum apa itu membuat pendidikan Indonesia semakin maju atau semakin mundur begitu itu dulu mungkin pertanyaannya apabila nanti waktunya masih ada nanti bisa teman bisa disampaikan kembali Teh Desi dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim buat Mas Riono saya pernah menanyakan kemarin hari Senin kepada Direktur Dirjen Diktima terkait dengan perubahan kalender akademik kenapa ini muncul pertanyaan ini karena waktu kemarin kami melakukan rapat RDPU bersama seluruh Rektor PTS seluruh Indonesia lalu kemudian mereka mengalami kesulitan untuk penerimaan siswa atau mahasiswa baru terkait dengan pandemi COVID-19 ini nah tentunya Diktir tidak bisa memberikan keputusan secara langsung setuju atau tidak setuju perubahan kalender akademik ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTS PTS yang pasti akan mengalami terkendala kalau PT M aman pasti terus kemudian kami juga menyampaikan apapun kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah masukan dari kami adalah bahwa perhatikan mabdorot dan manfaatnya pertimbangkan kemudian juga bagaimana dampaknya terhadap mereka yang akan bersekolah tentunya siswa dalam hari ini ataupun mahasiswa baik itu SMA maupun SNP ataupun mahasiswa lalu kemudian mereka memiliki masa depan jangka panjang jangan sampai kebijakan saat ini dibuat akan berdampak berefek domino kepada masa depan mereka di kemudian hari untuk perencanaan pendidikan di kemudian hari itu masukan dari kami jadi nanti insya Allah didugikan tapi yang kami tahu ketika rapat dengan Pak Nadiem Makarim kami juga menanyakan terkait dengan kalender akademik untuk siswa SMA ataupun SNP Pak Nadiem Makarim dengan tegas menyatakan tidak ada perubahan kalender akademik lalu kemudian bagaimana kebijakan tiga hari sekolah atau dua hari online bisa jadi masukkan no problem tapi kalau dua hari online kendala yang tadi disampaikan oleh Prof. Stenario dan juga Prof. Cecep dan juga saya sudah siapkah pemerintah untuk bisa melakukan tersediaan sarana dan prasarananya atau bahkan memberikan subsidi seperti yang tadi Akang inginkan subsidi sekarang baru diberikan kepada PTM untuk memiliki website ataupun kuota gratis untuk website mereka dalam rangka melakukan PJJ saat ini pandemi COVID nanti apakah kemudian akan dilakukan seterusnya kami juga tidak mengetahui nah ini tentunya kembali lagi kepada politik anggaran yang akan yang hadir di legislatif di lembaga legislatif yang tentunya kami juga sedang siap-siap untuk mengusulkan undang-undang dosen dan Prof. Sampaikan hal itu itu juga sedang menjadi usulan kami untuk masuk di prolegnas di tahun 2021 karena prolegnas saat ini di komisi 10 yang masuk adalah undang-undang sis dikenas yang diambil pemerintah lalu kemudian kami menggantikan menjadi undang-undang sistem keolahragaan nasional yang menjadi prolegnas prioritas di 2020 masukkan boleh-boleh saja kan tiga hari sekolah dua hari online jangan sampai nanti yang online ini dua harinya kemudian yang mereka tidak punya gadget ataupun tidak punya wifi atau tidak punya kuota kemudian mereka menjadi tidak bersekolah tapi ini untuk kemudian di kemudian hari insyaallah bisa menjadi masukan dalam undang-undang sis dikenas itu satu yang kedua saya tertarik dengan walaupun ini bukan pertanyaan tapi saya tertarik dengan pernyataan Mas Triono terkait dengan bahwa pendidikan standar penelinaian yang bersifat kualitatif tentunya akan saya percaya akan lagi kuliah sekarang pasti lagi melihat dan mengulik mengeksplorasi semua semua hal terkait dengan penilaian yang bersifat kualitatif tentunya penilaian kuantitatif saja membutuhkan kemampuan seseorang untuk bisa melakukan penilaian apalagi penilaian yang bersifat kualitatif standarnya bisa kalau tidak memiliki standar ataupun kebijakan standar pendidikan yang bersifat nasional yang bersifat universal kualitatif akan menjadi lebih bersifat subjektif dan akan berbeda angka 10 di Jakarta belum tentu beda dengan angka 10 yang diberikan oleh guru-guru yang ada di di daerah Sukabumi misalnya di kabupaten nah tentunya ini menjadi PR bersama bukan tidak mungkin mixed method bisa jadi penilaian bercepat kuantitatif maupun kualitatif bisa bukan tidak mungkin semuanya terjadi tergantung kepada konteks tadi yang disampaikan oleh Prof. Senario bisa saja terjadi dengan konteks pendidikan Indonesia di masa depan yang memiliki roadmap selama 50 itu juga sudah kami sampaikan bahwa blueprint pendidikan Indonesia harus ada supaya tidak ganti menteri ganti kebijakan itu saja terima kasih semoga jawabannya bisa memuaskan dan cukup dirasakan cukup saya ulang pertanyaan untuk Prof. Senario dengan kemajuan teknologi sekarang Prof memang banyak siswa yang sudah melek teknologi tapi secara moral dan etika mereka mengalami penurunan nah yang saya tanyakan bagaimana caranya seorang guru bisa membangun impact dan juga impact yang kuat bagi setiap warga warga negara gitu Prof pertanyaan terima kasih tadi di awal ada pertanyaan masalah ganti menteri ganti kurikulum berangkali dua hal itu sekali saya singgup dan teknologi tadi karena akan masuk sekaligus yang pertama prinsipnya bahwa ganti kurikulum ganti kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan tidak mungkin kurikulum tidak pernah diganti dan tidak pernah direvisi yang menjadi persoalan adalah bagaimana sustainability atau keberlanjutan dari implementasi itu dalam konteks yang mungkin berbeda dinamik lebih maju dan sebagainya oleh karena kesatuan saya adalah bagaimanapun juga cantolan jangka panjang saya kira kita disini semua agak terfokus akhirnya kepada membangun pemikiran tentang grand design atau roadmap pendidikan jangka panjang maka upaya-upaya konseptualisasi pemaknaan dan pemikiran filosofis tentang pendidikan ini menjadi titik pangkal pertama ini yang ingin saya tegaskan yang kedua profil manusia Indonesia masa depan seperti apa ini juga harus kita formulasikan dalam konteks global dan teknologi tinggi kemauan politik seluruh lapisan bangsa untuk menjadikan pendidikan ini sebagai perkat keutuhan bangsa dalam konteks kehidupan antarbangsa yang berikut operasionalisasi penilaian atau assessment yang jelas sehingga bisa memberikan penjaminan mutu akan keberhasilan pendidikan yang berikut saya memberikan catatan tentang penyehatan kultur pendidikan akhir-akhir ini masalah buli masalah perkelahian tawuran ini salah satu bukti kultur pendidikan tidak sehat bagaimana membangun kultur pendidikan yang sehat kultur sekolah yang sehat lima tahun terakhir riset saya adalah pendidikan kedamaian prop cacep diupi kepala pusatnya saya pikir mungkin sudah waktunya kem dikut untuk memperkenalkan itu saya diundang UNESCO juga untuk bicara tentang itu untuk putukar pikiran tentang itu saya pikir ini hal penting untuk kita pikir ke depan agar kultur pendidikan kita menjadi sehat kebijakan politik tentang pendidikan guru dan tentu termasuk pendidikan tinggi terkait dengan masalah kurikulum dulu jadi ini persoalan sustainability implementasi yang harus dioperasionalisasikan kurikulum 2013 sudah bagus karena sudah menganut itu diversifikasi minat minat dan potensi anak tidak harus belajar dalam hal yang sama tapi ada inti yang harus dipelajari sama yang harus sekarang dilakukan mungkin pembelajaran lewat daring sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif demokratis dan sebagainya itu tentu kebijakan-kebijakan sebagai turunan atau derivasi dari kurikulum besar disitu barangkali inovasi dan improvisasi penyelenggara pendidikan akan harus memainkan perannya termasuk merdeka belajar yang disampaikan oleh Pak Menteri tentu ini kita sambut baik karena memang kurikulum 2013 sesungguhnya meletakkan dasar-dasar merdeka belajar dengan diversifikasi minat dan potensi itu merdeka belajar tadi Teh Desi menyinggung CBSA tahun 70-an konsep bagus itu tapi kan persoalannya sebagai sebuah inovasi itu tidak berlanjut ini kan masalahan kebijakan jadi poin kita ini sekarang adalah sustainability dari sebuah kebijakan dalam sebuah inovasi ini yang harus kita coba review untuk jangka panjang saya ingin sedikit masuk pada assessment karena menyangkut juga kurikulum betul itu assessment yang kuantitatif ini tentu ini akan sangat terbatas dan bersifat parsimonial bersifat sederhana karena yang representatif mesti akan berdasar kepada konstruk tertentu yang direka oleh fikiran manusia yang mungkin juga tidak representatif terhadap sampel perilaku yang diukur teh desi saya pikir seorang sejukuluh apalagi yang belajar assessment itu banyak belajar tentang itu oleh karena itu kalau akan melakukan mixed method barangkali yang disebut dengan penilaian atau assessment authentic itu menjadi salah satu alternatif dalam bentuk portfolio bahwa ada evaluasi kuantitatif itu silahkan tapi assessment portfolio ini authentic assessment ini ini akan membantu peserta didik secara individual untuk dia mampu mengambil keputusan pendidikan maupun keputusan karir karena berdasar hasil assessment dia tahu persis profil kemampuan kecakapan dan kelemahan dirinya tolong catatan saya misalnya dalam pendidikan karakter jangan sampai nanti muncul olimpiade karakter nanti akan terjadi perilaku instan yang dipompa sesaat untuk diperlombakan pendidikan tentukan bukan ajang perlombaan tapi ajang pengembangan potensi untuk jangka panjang dan bertolak dari psikologi positif pendidikan sekarang orientasinya perkembangan atau developmental dan tidak berorientasi defisit yang dimaksud orientasi defisit adalah orientasi yang menekankan kepada pendekatan kesulitan kesulitan siswa dalam belajar dan apa yang harus dilakukan didiagnosi dan sebagainya tapi sekarang adalah berbasis potensi sehingga pendekatannya perkembangan sehingga asesmen pun itu harus mengalir dari asesmen guru di kelas sampai kepada asesmen nasional sebagai salah satu garis perkembangan siswa menggambarkan garis perkembangan siswa dan itu akan menjadi dasar untuk mengambil keputusan jangka panjang bagi seorang siswa itu kan manfaat dari asesmen bukan pada titik menentukan kelulusan tapi pada titik membantu siswa mengambil keputusan dirinya untuk hidup masa depan yang dinamis dan berubah itu saya kira ini perlu perubahan besar dalam konsep asesmen ini yang berikut tentang kurikul masih ini saya akan masuk pada teknologi pertanyaan yang terakhir bagaimanapun juga peran guru memang akan berubah kalau dulu mungkin mengajarkan materi secara substantif sekarang siswa bisa memperoleh materi dari berbagai sumber dari berbagai sumber terutama teknologi saat ini peran guru tentu adalah ada di balik itu saya ambil contoh sederhana kalau dulu zaman baru keluar kalkulator kasio zaman saya belajar logaritma segala semua itu setengah mati itu dengan adanya kasio kan tinggal pijit telinga pak kasio keluar itu angka logaritma angka kuadrat dan peran guru tidak mengajarkan rumus-rumus itu lagi tapi mengajarkan ada yang dibalik itu ini harus bergeser perannya dalam asesmen pun tentu akan begitu tidak mengakses apa yang diketahui siswa tapi mengakses apa yang bisa dilakukan siswa berasarkan apa yang dia ketahui filsafatnya sudah lain alat ukurnya akan lain cara asesmennya akan lain cara menafsirkannya akan lain ini baru akan maju jauh sekian langkah ke depan ini kan paradigma ini harus dibangun ini yang saya katakan isu asesmen tak berubah tapi isu konteksnya yang berubah dan makna dan pemahaman yang harus berubah nah oleh karena itu kalau pada zaman-zaman lalu mungkin seorang guru mengajar substansi mengajar matematika dan sebagainya pada saat ini seorang guru harus bergeser perannya mengajarkan cara berfikir kepada siswa mengajarkan cara bekerja kepada siswa menggunakan alat bekerja kepada siswa dan membangun kerjasama bersama-sama dengan manusia lain empat hal itu mengajarkan cara berfikir mengajarkan cara bekerja mengajarkan cara menggunakan alat bekerja dan membangun kolaborasi antar manusia ini kecakapan abad 21 yang juga pernah disampaikan oleh saya jadi jadi lupa namanya tapi beliau adalah profesor dari Melbourne University saya pernah diskusi 2-3 jam di kantornya itu oleh McGriffin ini bergeser perannya akan bergeser guru itu tidak mengajarkan langsung tapi ada yang dibalik dan itu itu adalah karakter sesungguhnya itu makanya itu nanti akan membangun kultur pendidikan jadi persoalnya sekarang adalah bergantinya kurikulum sebuah keniscayaan tak bisa dihindari dan itu harus tetapi sekarang implementasi kurikulum yang terarah kepada pencapaian tujuan jangka panjang yang didasarkan atas formulasi filosofis tadi dan sosok manusia Indonesia yang tidak dibawa kemana berasarkan filsafat dan budayanya sehingga kita tidak terobang ambing itulah sebuah framework sebuah roadmap sebuah grand design pendidikan ketika sekarang kita bicara teknologi saya masuk pada pertanyaan terakhir bagaimana ini apa harus menjadi konflik tidak di awal tadi sudah saya katakan dalam catatan pertama bahwa dalam situasi pendidikan itu ada komunikasi dan di situ ada bahasa pendidikan pertanyaan sekarang adalah bagaimana seorang guru bagaimana secara pedagogik bahasa pendidikan digunakan dalam komunikasi teknologi atau ketika belajar online daring dan sebagainya menggunakan teknologi disitu bahasanya bahasa pendidikan sambil contoh sederhana persoalan bully di sekolah yang beberapa waktu lalu sahabat itu dipertontonkan dan dipersoalkan ini kan persoalan perilaku bagaimana kohesiveness bagaimana rasa toleransi menghargai sesama itu dibangun tentu dalam komunikasi satapuka ini bisa membangun bisa membangun komunikasi yang bagus tapi dalam teknologi bagaimana sekarang kan dengan mudah bisa dibuat grup ini misalnya kalau seorang guru membuat grup VA dengan para siswanya manfaatkan itu untuk komunikasi pedagogik manfaatkan itu untuk mengintervensi perilaku dan cara berfikir siswa secara baik ajak dialog dalam grup itu disinilah yang saya katakan tadi bahwa teknologi itu sesungguhnya alat dan bukan substitusi ini saya pikir menjadi penting persoalan bahasa pendidikan ketika saya mengobservasi sebuah proses pembelajaran di Jepang koleha saya menjadi kepala sekolah seorang profesor pensiun dia jadi kepala SMA saya amati pembelajaran di kelas dan disitu tak ada satu pun itu yang namanya LCD projector guru tak pernah ngajar pakai powerpoint saya tanya mengapa ini teknologi tidak digunakan yang ada di kelas pepan tulis dan kapur kapur malah bukan spidol kapur kapur berwarna beliau menjawab dengan cara seperti ini komunikasi dan sentuhan sentuhan psikologis dari guru akan terjadi pada siswa intonasi bicara guru cara bicara guru posisi berdiri guru guru bergerak mendekati siswa ini akan membangun komunikasi pedagogik dengan menayangkan mohon maaf bukan mengkritik teh desi tapi dalam pembelajaran pengalaman di kampus mahasiswa kalau menayangkan PPT dengan HP di foto aja itu selesai kuliahnya sampai ke rumah apa PPT di bahasa tonggawa mungkin dia terhapus ini kan kecanggihan teknologi tapi tidak membangun proses esensi pendidikan adalah proses objek formal ilmu pendidikan adalah situasi pendidikan bukan perilaku karena perilaku adalah objek formal psikologi objek formal ilmu pendidikan adalah situasi pendidikan itulah yang harus dipelajari oleh seorang pendidik saya ambil contoh pembelajaran tadi menyangkut saudara siapa itu Triono ya menyinggung cara guru mengajar saya ambil contoh begini salah satu kecakapan yang disepakati termasuk dalam penguatan pendidikan karakter di Camp Dickwood pada awal 2016 saya turut menginisiasi itu itu kan kecakapan kolaboratif pertanyaannya bagaimana kecakapan kolaboratif dikembangkan dalam pembelajaran tentu tidak mengajarkan cara-cara kolaborasi dan persuasi dan negosiasi tapi misalnya sambil contoh seorang guru bahasa Inggris mengajarkan sebuah topik tentang korporate dan korporate itu akan mendistribusikan apa itu sosial apa itu CSR lalu guru mengajar bahasa Inggris dengan topik tetapi sebelumnya si guru tadi mengelompokkan siswa masing-masing ke dalam tiga orang setiap lima menit guru bicara guru mengajukan pertanyaan kepada kelas dan guru meminta setiap kelompok itu memberikan jawaban secara random guru meminta kelompok untuk menjawab dan perwakilan kelompok memberikan jawaban sebagai jawaban kelompok pertanyaannya apa yang ingin dibangun guru dibalik semua itu secara singkat bisa saya jelaskan itu adalah pendekatan salah satunya membangun kolaborasi bahasa Inggrisnya jalan tetapi kecakapan kolaborasi terbentuk mengapa kolaborasi karena pertanyaan guru didiskusikan dalam kelompok dan jawaban itu kesepakatan kelompok dalam proses kelompok ada dialog sharing pengalaman dan pengetahuan maka anak yang bicara adalah representasi kelompok bukan pendapat sendiri ada toleransi tumbuh di situ kerjasama tumbuh di situ saling pemahaman tumbuh di situ tanggung jawab bersama di situ bukankah itu karakter yang ingin kita bangun yang kita bicarakan selama ini guru di kelas bertanggung jawab dengan menciptakan suasana belajar yang dipesankan tadi pada pasal 1 ayat 1 undang-undang sisdiknas apa sudah dimaknai seperti itu itu kembali kepada rekonseptualisasi konsep dan filosofi pendidikan ada semua tinggal kita mengalirkan prop cetsap tadi melihat konsistensi perundangan dan peraturan-peraturan mari kita review semua itu dari mulai undang-undang konstitusi sampai kepada perilaku dan nasib belajar anak di kelas saya kira persoalan ini yang sekarang harus kita bangun dalam pendidikan ini bukan hal baru tetap barangkali belum terlaksana secara utuh dan menyeluruh dalam sistem pendidikan kita ini akan demi kecintaan kita kepada tanah saya pikir itu jadi kembali pada teknologi teknologi mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sekarang itu alat alat jangan sampai menjajah pikiran kita dan dengan alat itu mari kita inovasi di situ formulasikan bahasa-bahasa pedagogik di situ sehingga bisa mengintervensi dengan baik tentang cara berfikir cara bertindak perasaan siswa dan dengan cara seperti itu pelan-pelan kita bisa membawa manusia peserta didik ini dari kondisi apadanya kepada kondisi bagaimana seharusnya dan ini konsisten dengan filosofi dan konsep pendidikan dan ilmu pendidikan saya pikir itu saudara moderator beberapa catatan saya nanti kalau perlu beberapa catatan tertulis saya sampaikan lewat email atau WA tetapi saya pikir itu yang sementara ini bisa kita atau bisa saya sampaikan terima kasih baik terima kasih Prof. Sunario yang telah memberikan tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ternyata ini banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab saya minta kesediaan dari Prof. Sunario dan juga TDC untuk nanti bisa menjawab mungkin secara tulisan ataupun video dari teman-teman semua karena lumayan banyak juga teh sama Prof pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap teman-teman yang sudah bertanya dan belum ditanggapi insya Allah saya minta kesediaan kami minta kesediaannya dari Prof. Sunario dan juga TDC untuk bisa menjawab melalui tulisan ataupun video gitu ini udah menunjukkan pukul 17.31 waktu Indonesia Barat nanti lagi akan berbuka puasa juga kita memohon maaf juga kepada teman-teman yang sudah bertanya tapi belum dibacakan semoga tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap teman-teman lanjut kita kesimpulan tadi sudah dijelaskan oleh TDC bahwa realita di lapangan dunia pendidikan hari ini atau implementasi kebijakan pendidikan di tengah COVID kita hari ini bahwa banyak terkendala keterbatasan sarana kemampuan teknologi keterbatasan prasarana dan lain sebagainya juga ada beberapa catatan dari TDC ini untuk assessment kemudian dan lain sebagainya juga peran dari guru siswa dan juga orang tua untuk bisa me-efektifkan dari kebijakan pemerintah ini untuk secara filosofisnya dibahas oleh Prof. Sunario bahwa guru seharusnya memberikan bekal terhadap peserta didik berupa inovasi dengan artian harus memiliki budaya berpikir yang kritis kreatif dan juga inovatif yang di-elaborasikan dengan budaya lokal masing-masing sehingga di-implementasikan bisa di-implementasikan pada kebijakan pemerintah begitu dan juga guru harus memiliki kecakapan politik bukan politik praktis tetapi arahan untuk membawa anak bangsa ke depan demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sekian mungkin saya sebagai moderator mewakili Progressive Democracy Wars dan jangan lupa kegiatan ini disponsori oleh Geowater Channel Indonesia silahkan teman-teman untuk subscribe terima kasih teman-teman mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan semoga tidak memuaskan sehingga teman-teman bisa apa ya bisa mencari hal-hal baru di lain terima kasih kepada Teh Desi Prof. Sunario Prof. Cecep Mas Triono Pak Ahman LPPM Drupi dan juga Mas Tugeng dan lain sebagainya terima kasih terima kasih semoga bermanfaat nanti pertanyaan belum terjawab kita minta berkenan Prof. Sunario dan Prof. Cecep untuk menjawab melalui tulisan silahkan dikirim silahkan dikirim selalu Prof salam dari Makassar ini saya lihat ada Sahril Buhuri ada siapa lagi banyak lah tadi ada Isnur Hidayati saya lihat ini pasti Pak Ahman siapa itu banyak ya ya Prof terima kasih kehadirannya ya Mas Faujan itu mana Triono atau itu ada itu makin cakap aja bumisnya itu Triono semoga bisa bahasa teramek kembali Insya Allah ya silahkan ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya selamat selamat semuanya selamat semuanya Pak Ahman Pak Ahman mantap insya Allah mantap Pak Ahman Pak Ahman ini bagus ini materinya mendetil dibanding diskusi-diskusi yang ada di beberapa redo dan yang lainnya kontennya cukup masuk dan Pak Ahman Pak Ahman Pak Ahman Pak Ahman kalau saya sempat nanti saya tulis mudah-mudahan direkam itu ini akan kita tampilkan juga di Youtube Prof jadi acara kita kali ini kita tampilkan di Youtube secara full dari awal sampai akhir nanti teman-teman yang mungkin tadi belum jelas karena keterbatasan waktu bisa lihat ya bagus tolong saya kirim itunya kirim koneksinya siap laksanakan Prof siap ya memang gak kita jumpa lagi waalaikumsalam waalaikumsalam mantap waalaikumsalam wa rahmatullah wa rahmatullah terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.